Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza? Kita akan tanyakan kepada rekan Fikri Roviul Haq yang merupakan WNI, Relawan Mercy, yang berada di lokasi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Gaza, Mas Renda dan Mbak Indri. Baik. Mas Fikri, ini bisa dijelaskan untuk saat ini, bagaimana di sana, apakah serangan Israel masih terus terjadi? Ya, sampai saat ini memang serangan Israel masih terus menargetkan di dekat rea Rumah Sakit Indonesia. Pada Jumat lalu juga memang pihak militer Israel menargetkan di dekat Dukuar Sehzai. Akibatnya beberapa korban meninggal dan juga kemanluka-luka. Dan pada hari Sabtu dan Ahad juga pihak militer Israel terus membombardir di area Rumah Sakit Indonesia di mana mereka menargetkan fungsi yang ada di Garebo. Ya, Fikri. Untuk bantuan internasional, apakah sudah bisa diterima oleh masyarakat di sana? Ya, memang berita yang saya dapatkan sejumlah truk-tuk bantuan kemanusiaan sudah ada yang memasuki jalur Gaza. Namun pantauan saya, truk-tuk bantuan kemanusiaan memang hanya bisa tersebar di jarur Gaza Selatan dan juga Gaza Tengah. Untuk jalur Gaza Utara sendiri, saya belum mendapatkan kabar bantuan-bantuan bisa dibagikan secara merata ke jalur Gaza Utara. Karena memang keadaan kondisi saat ini memang sangat-sangat belum memungkinkan untuk para truk-truk ke jalur Gaza Utara karena memang pihak militer Israel terus membombardir ke jalur Gaza Tengah di mana memang mereka ingin memisahkan antara jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza Selatan. Baik, untuk jumlah korban sendiri saat ini di jalur Gaza ada berapa secara keseluruhan dan mungkin secara khusus yang ditangani oleh Rumah Sakit Indonesia? Ya, memang kami terus mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan 9.700 lebih korban meninggal dan 3.700 lebih adalah anak-anak dan juga 3.300 lebih dari wanita dan juga lebih dari 500 dari pihak lansi dan juga korban luka-luka juga sudah melebihi di angka 25.000 di mana kebanyakan atau mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan juga perempuan tentunya kami masih terus mengupdate dari Rumah Sakit Indonesia setidaknya lebih dari 1.500 korban meninggal yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia 60-80% mereka adalah anak-anak dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 4.500 lebih dan 200 korban luka-luka masih terus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Indonesia akibat pembeludakan korban luka-luka yang diterima oleh Rumah Sakit Indonesia banyak sekali pasien-pasien yang memang mereka dirawat di lorong-lorong mereka belum mendapatkan tempat tamar karena mengingat setiap harinya Rumah Sakit Indonesia terus berdatangan dan korban-korban luka-luka akibat agresi militer Israel Ya korban adalah mayoritas anak serta wanita kemudian bagaimana dengan kondisi para pengungsi Fikri apakah para pengungsi ini masih mendapatkan serangan dari Israel? Ya memang pada 3 hari kebelakang memang pihak militer Israel membom sekolahan PBB yang ada di jalur Gaza Utara di mana memang saat ini sekolahan PBB apun sekolahan pemerintah saat ini menjadi tumpuan bagi warga untuk berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel namun pihak militer Israel ternyata mereka juga membom sekolah-sekolahan yang memang banyak sekali pengungsi-pengungsi akibatnya belasan dari mereka meninggal dunia dan juga puluhan korban luka-luka dan semuanya memang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia dan untuk pengungsi di Rumah Sakit Indonesia juga sendiri tercatat lebih dari 2.000 warga yang memang mereka mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia mereka memadati halaman-halaman Rumah Sakit Indonesia dan juga lorong-lorong dan juga ruangan kosong yang ada di Rumah Sakit Indonesia tentunya ada 3 sekolahan yang berada di depikat Rumah Sakit Indonesia mereka memang mengambil air bersih ke Rumah Sakit Indonesia dan perlu diketahui saat ini Rumah Sakit Indonesia mereka hanya memiliki satu generator yang menyala dan satu generator lainnya sudah mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar kalau memang bahan bakar mereka sudah tidak mencukupi yang di Rumah Sakit Indonesia bukan hanya menghentikan listrik saja yang terus beroperasi di Rumah Sakit Indonesia namun air bersih pun akan terhenti karena tidak ada daya listrik yang bisa menarik dari bawah sumur yang ada di Rumah Sakit Indonesia sehingga akan adanya banyak warga yang tidak akan mendapatkan air bersih karena memang mayoritas jalur Gaza terutama di Kota Betlahiani sangat sekali banyak yang berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia hanya untuk mengambil air bersih baik Fikri mungkin selain Rumah Sakit Indonesia ini yang Anda ketahui ada berapa rumah sakit yang masih aktif untuk merawat para korban dan kita ketahui juga rumah sakit ini sempat menjadi target serangan dari Israel ya untuk informasi rumah sakit yang masih aktif di seluruh jalur Gaza kami belum mendapatkan datanya namun masih ada beberapa rumah sakit yang terus beroperasi walaupun sudah ada belasan rumah sakit yang memang terhenti beroperasi atau berhenti beroperasi karena mengalami kehabisan bahan bakar salah satunya yang masih beroperasi adalah rumah sakit Ashifa rumah sakit besar yang ada di jalur Gaza namun kalau tidak salah Kamis ataupun Jumat lalu rumah sakit Ashifa juga ikut menjadi target milita Israel mereka membom ambulan yang terparkir di rumah Indonesia mereka mereka menyatakan bahwa ambulan yang ada di jalur Gaza adalah tempat persembunyian bagi para penjuang Palestinas faktanya warga yang di sekitar pun membuat video untuk membuat video di rekaman untuk masuk ke dalam ambulan yang ada di sakit Ashifa ternyata hanya ada korban luka-luka yang memang tim medis baru saja mengambil dari tempat sasun pihak militer Israel setidaknya akibat insiden rumah sakit Ashifa yang dibomong oleh militer Israel beberapa korban tewas dan juga belasan dari mereka luka-luka Kemarin malam Fikri pemerintah Indonesia juga sudah kembali menginginkan bantuan ke jalur Gaza apakah bantuan itu sudah diterima oleh warga di sana? Ya saya juga tadi mendapatkan informasi bahwa bantuan sebanyak 51,5 ton sudah baru sampai di El Aris di Mesir dan untuk saat ini memang tentunya mereka saat ini bantuan-bantuan tersebut masih menunggu perizinan masuk karena perizinan masuk ke masuk jalur Gaza memang tidak mudah untuk informasi yang saya dapatkan memang ada beberapa baru seperti Bulan Sabit dan juga Palanggarah yang memang truk-truk mereka yang diizinkan untuk masuk ke jalur Gaza untuk sampai ini bantuan-bantuan Indonesia kami belum mendapatkan informasi terbarunya apakah sudah masuk ke jalur Gaza ataupun belum namun berita yang saya dapatkan mereka baru sampai di El Aris Mesir baik Fikri kita juga mengetahui bahwa kemarin pemerintah sudah menyevakuasi beberapa WNI yang ada di jalur Gaza dan saat ini sendiri ada berapa yang Anda ketahui yang masih bertahan di jalur Gaza dan bagaimana kondisinya ya masih ada 6 WNI yang ada di jalur Gaza 3 diantara lainnya adalah kami sendiri tim Mersi yang ada di jalur Gaza bagian utara dan kami tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang memang satu lingkungan dengan rumah sak Indonesia dan kami sendiri dalam keadaan baik dan juga masih ada satu keluarga seorang ayah dan juga dua anaknya dan juga satu istri WNI yang masih berada di jalur Gaza mereka tinggal di jalur Gaza bagian selatan dan Alhamdulillah mereka dalam keadaan baik baik terima kasih Fikri atas informasinya tentunya doa kami semua akan terus mengalir ke Palestina terima kasih selamat menikmati